Hai para pemirsa salam dan shalom dari kota internasional Hongkong nama saya Budi Setiawan anda sedang menonton live siaran langsung di Facebook Yesus mohon maaf sebentar Yesus juru selamat ibu-ibu dan bapak-bapak menjawab pertanyaan beberapa anak-anak rohani maupun penonton YouTube saya ingin menginformasikan bahwa pelayanan saya ke Indonesia tetap tepatnya ke Jakarta Surabaya Jogja free of charge gratis jadi anda tidak perlu khawatir sekali lagi anda tidak perlu khawatir dengan masalah berapa amplop yang harus diberikan kepada Pak Budi enggak pemirsa jangan berpikir tentang itu sebab Tuhan dia berfirman Tuhan Yesus berfirman setiap pekerja layak mendapat upahnya Tuhan bisa memberkati hamba-hamba Tuhan selama saya dan hamba-hamba Tuhan yang lain tulus bukan tujuan amplop sekali lagi bukan tujuan amplop tapi karena ada kasih Kristus ada kasih Tuhan untuk mendoakan bagi orang yang sedang terpuruk ekonominya bagi orang yang sedang sakit terluka hatinya Tuhan dia berfirman setiap pekerja layak mendapat upah jadi melalui video ini saya ingin sampaikan pelayanan saya ke Indonesia tepatnya di Jakarta saya akan ada empat hari di Jakarta tanggal yang bisa saya sampaikan dua hari pelayanan saya tidak akan sebutkan kapan saya sampai di Indonesia nya tapi tanggal lima dan tanggal enam pemirsa saya akan pelayanan dari jam 8 pagi sampai jam 11 malam pelayanan doa profetik pemirsa profetik ya doa nubuatan pemirsa dan akan saya doakan satu persatu tentu nanti ada waktu break tentu ada waktu break dan saya akan memberikan makalah ini adalah makalah yang sangat penting sekali dimana para bisnismen para motivator mengambil dari sini pemirsa mengambil dari sini jadi bagi anda yang datang di Jakarta atau di Surabaya atau di Jogja anda akan mendapatkan ini tetapi saya tidak bisa fotokopi di saya tidak bisa print out di Hongkong nanti saya bawa kopernya terlalu berat jadi anda tinggal mem fotokopi sendiri makalah ini atau dalam bahasa Inggris faith confession deklarasi iman atau perkataan iman perkataan iman pemirsa ini dalam bahasa Inggris jadi bagi anda yang belum bisa berbahasa Inggris anda justru belajar dan minta tolong orang yang tahu berbahasa Inggris ini sangat powerful akan mengubah hidup anda saya mau sampaikan kepada anda kalau anda karyawan di sebuah perusahaan atau anda karyawan di sebuah toko atau anda tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri saya mau sampaikan asal anda percaya pendapatan anda tidak hanya dari gaji anda bahkan kalau anda seorang staff sebuah ketua yayasan atau apa saya bisa tahu saya tahu seorang pribadi pendapatnya pendapatannya tidak hanya dari gajinya dan itu terjadi pemirsa saya berdoa berdoa dan berdoa apa yang terjadi saya pernah katakan di dalam youtube saya mungkin anda sekarang di dalam kotbah sorry saya waktu kotbah di depan mimbar di sebuah gereja pemirsa saya katakan mungkin anda sekarang ini menjadi pembantu mohon maaf bagi anda tenaga kerja di rumah-rumah dan kalau pagi-pagi menyiapkan tas nyonya ini tasnya tapi suatu ketika anda justru anda bisa saat ini menjadi pegawai pekerja staff rumah tangga tapi suatu saat anda bisa menjadi majikan anak saya anak rohani saya dia sudah ada di salomon island dia orang jawa seperti saya pemirsa suaminya orang yang orang suku Chinese dan suaminya ganteng suaminya mengasih Tuhan pemirsa suaminya sangat sangat sayang sama istrinya sama anak rohani saya dia sekarang punya pembantu dan tadi saya pesan anakku anak rohani anakku tolong yang baik sama mbak ya dan dia menjawab iya pak papa rohani saya kalau dia cuci piring pun saya ikut bantuin cuci piringnya demikian pemirsa pembantu kalau kata orang bahasa Indonesia yes tetapi bukan itu itu hanya sekedar membantu anda nggak bisa menangani diri anda sendiri jadi bukan segala sesuatu di rumah harus pembantu yang mengerjakannya pembantu berarti dia menolong dia membantu bukan berarti sekali lagi segala sesuatu harus dikerjakan oleh staff karyawan rumah anda pemirsa saya pernah marah sama orang yang bekerja di rumah saya saya perlakukan sebenarnya sebagai adik saya itu pun dalam hati dan pikiran saya saya bertobat kepada Tuhan dan saya minta maaf sama dia jangan kita semena-mena pemirsa apa yang kita tabur itu yang akan kita tuwai wow sekali lagi bagi anda yang datang pemirsa anak rohani terutama harus datang saya sampaikan jangan panggil saya bapak rohani tapi pada waktu anda benar-benar hanya karena kerikil kerikil tajam kesulitan saya dapat suatu pepatah dari dari seorang ibu dan anak rohani saya dia berkata bunga mawar di tengah semak duri kalau nggak salah kurang lebih seperti itu orang maunya bunga mawarnya nggak mau dengan semak dulinya pemirsa jangan sampai saya dan anda ingin sukses tetapi nggak mau mengalami perjuangan pemirsa saya saya mau sampaikan sekali lagi pemirsa saya mau sampaikan the challenging you facing now hallelujah praise God the challenging you praising now you facing now problem tantangan hidup yang sedang anda hadapi yang sedang saya hadapi sekarang it depends how we respond itu bergantung bagaimana saya meresponnya kalau anda pemirsa saya punya anak rohani di New York saya tidak bisa sebutkan namanya dia istrinya pergi dan tidak mau dikontak jangan takut anakku dia tidak tidak mau istrinya dihubungin saya katakan apa pemirsa melalui video ini tahun 2018 saya tahu nggak hanya satu nggak hanya dua pemirsa pemirsa sekali lagi tahun 2018 ini problem rumah tangga digoncang problem ekonomi digoncang tetapi bagaimana saya dan anda merespon tetapkah kalau dalam problem rumah tangga pasangan suami istri tetapkah saya dan anda setia dalam pernikahan jangankan digoncang kalau anda sedang baik-baik tergoncang juga tidak setia dalam pernikahan jangan salahkan Tuhan kalau anda mengalami berbagai-bagai bukan cobaan tetapi apa pemirsa bencana bencana pemirsa saya tidak main-main Tuhan tidak pernah mempermalukan anak-anaknya pada setiap saya dan anda yang bersungguh-sungguh kepada dia saya bisa buktikan di dalam ulangan pasal 18 pemirsa di ayat yang pertama itu berkata apa ulangan pasal bukan pasal 18 ulangan pasal 28 saya tidak boleh salah ulangan pasal 28 jika kamu baik-baik mendengar suara Tuhan suara Allahmu pada hari ini mendengar dan melakukan dengan setia maka berkat-berkat-berkat berkat-berkat pemirsa pasal 28 ulangan itu berbicara berkat dan kutub tapi kalau saya dan anda mempermainkan Tuhan tidak setia dengan sungguh-sungguh tidak mendengar dengan sungguh-sungguh tidak memiliki firman Tuhan pemirsa saya dan anda jangan sampai melihat saudara-saudara kita yang beriman beragama lain bagaimana cara mereka membaca kitab suci mereka mereka bersihkan dulu bersihkan dulu pemirsa fisik mereka mereka menghormati bahkan kalau kalau kitab mereka kitab suci pegangan mereka dibakar wow bahaya sekali orang yang membakar bisa dibunuh pemirsa bagaimana saya dan anda saya sangat menghormati mereka pemirsa bagaimana mereka menghargai Tuhan bagaimana mereka menghargai yang mereka sembah saya tidak katakan saya hanya bisa berkatakan yang mereka sembah pemirsa bagaimana saya dan anda berdoa sambil tidur begitu kalau saya mau sampaikan saya mendapat pewahyuan pemirsa anda tonton video-video saya saya mendapat pewahyuan bukan dengan leyeh leyeh saya baca firman Tuhan anak saya di Surabaya nanti saya akan ke Surabaya saya mau sampaikan mulai video ini ke tempat ibu riyani di Surabaya dan ke tempat perwira kepolisian perwira polisi sutik maria saya akan ada di Surabaya nanti jadi kalau anda ada di wilayah daerah-daerah Surabaya dan anda datang maka anda akan mendapat makalah ini pemirsa pemirsa sekali lagi saya mau sampaikan melalui video ini tantangan hidup yang sedang saya dan anda hadapi tergantung bagaimana saya dan anda meresponnya tapi kalau saya dan anda merespon dengan benar tantangan hidup problem kehidupan yang saya dan anda hadapi kan untuk menghancurkan kehidupan saya masa depan saya kehidupan anda masa depan anda bukan untuk menghancurkan kita tetapi justru untuk membuat saya dan anda makin mengenal Tuhan karya Tuhan makin mendekat dengan Tuhan makin mau sungguh-sungguh bertobat dan mengandalkan Tuhan pemirsa tinggal hanya beberapa hari kita akan masuk 2019 pemirsa tahun 2019 ada tahun pintu-pintu berkat dibuka bagi saya dan anda pastikan anda menonton pemirsa bagaimana supaya anda mendapatkan berkat itu dan diberkati untuk menjadi berkat anda tonton sekali lagi anda tonton di channel youtube Budi Hongkong tuntunan Tuhan Yesus Kristus untuk tahun 2019 pemirsa sekali lagi jangan sampai anda lewatkan ada 5 video berjudul tuntunan Tuhan Yesus Kristus untuk tahun 2019 dari kota internasional Hongkong nama saya Budi anda sedang menonton siaran langsung di facebook Yesus Juru Selamat terima kasih anda telah menonton dan saya akan berdoa sebelum itu pemirsa saya akan berdoa bagi anda Bapak di sorga di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus yang Alpha dan Omega Yahweh Yehova sang pencipta segalanya sang pencipta semesta alam aku melayani engkau dan aku berdoa bersama-sama dengan anak-anakmu yang ada di Amerika yang ada di Australia yang ada di Eropa yang ada di Asia yang ada di Afrika kami bersepakat berdoa bersepakat satu hati berdoa masuk 2019 kami lebih bersungguh-sungguh kami lebih dekat denganmu kami mau mendekat kepadamu Tuhan terima kasih untuk kasih setiamu terima kasih untuk anugerahmu terima kasih untuk kebaikanmu dan aku berdoa saat ini Tuhan semesta alam Yahweh Yehova pribadi dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang Alpha dan Omega aku berdoa bagi siapa saja yang menonton video ini yang sakit anda sedang sakit setiap lutut bertelut setiap sakit penyakit tunduk setiap depresi tunduk setiap roh-roh jahat yang menimbulkan menimbulkan kemiskinan roh kemiskinan tunduk yang menimbulkan kesialan-kesialan tubuh tunduk dalam nama Yesus roh-roh jahat yang membuat kekecewaan yes disappointment kekecewaan roh-roh jahat yang membuat tidak mau tidak bisa mengampuni tunduk dalam nama Yesus semua roh-roh jahat yang sudah disebutkan keluar dari kehidupan para penurunan keluar dalam nama Yesus anda sembuh 2019 sejak anda menonton video ini yang dulunya tekun membaca firman Tuhan sudah mulai melemah membacaan firman Tuhannya saya berdoa saat ini kepada kamu Bapak semangat kembali membaca firman Tuhan semangat kembali membaca firman Tuhan yang sakit sembuh dalam nama Yesus dalam nama Yesus Kristus setiap sakit menyakit tunduk sembuh dalam nama Yesus anda katakan amin dan anda tumpangkan tangan anda ke atas layar video ini haleluya terpujilah nama Tuhan yang belum ketemu jodoh maka ini sudah mulai masuk tahun 2019 ini sudah bulan November tanggal 19 November sebentar lagi Desember dan kita akan babai 2018 sebelum babai 2018 sebelum babai penderitaan di tahun 2018 sebelum babai segala penyakit segala depresi segala kekecewaan di tahun 2018 aku berdoa dalam nama Yesus Kristus umatmu diberkati umatmu yang belum berjorokan ketemu jodoh dalam nama Yesus dan masuk ke dalam tahun 2019 mencari-cari problemnya mencari-cari masalah yang ada mencari penyakit yang ada di 2018 tidak ketemu lagi dalam nama Yesus tidak ketemu lagi dalam nama Yesus Kristus terima kasih Bapak untuk kasih setia anugerah kemurahan dan kebaikanmu berkati setiap para penonton yang menonton video ini Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu sekali aku aku juga berdoa menghadap hadiratmu Bapak untuk para pembisnis-pembisnis diberkati bisnisnya yang bangkrut yang menganggur belum dapat pekerjaan mulai menonton video ini tahun ini sebelum meninggalkan tahun 2018 sudah dapat pekerjaan 2019 mengalami kelimpahan anda diberkati untuk menjadi berkat yes tonton video saya video saya berjudul Tuntunan Tuhan Yesus Kristus untuk tahun 2019 saya tahu tidak meleset pemirsa tidak meleset asal anda sungguh-sungguh memperhatikan tuntunan tersebut dan sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan mendengar suara Tuhan dan melakukan kehendaknya dengan setia ulangan pasal 28 perhatikan baik-baik maka berkat 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 dan apa saja aku deklarasikan saat ini sesuai dengan firman Tuhan apa saja yang dikerjakan oleh tangan saya dan oleh tangan anda dibuat berhasil dalam nama Yesus dibuat berhasil dalam nama Yesus anda akan makin sukses dalam nama Yesus aku berdoa setiap penonton yang akan aku doakan prophetic prayer di Jakarta di Surabaya di Jogja yes di kota-kota ini di tempat dimana tempat lain lagi aku berdoa dalam nama Yesus anda akan diberkati Tuhan melebih dari tahun 2018 di tahun 2019 dalam nama Yesus selamat tinggal kesedihan di tahun 2018 dalam nama Yesus pemirsa dalam nama Yesus aku deklarasikan terjadi dalam nama Yesus haleluya amin 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 pemirsa sekali lagi saya akan berada di tempat ibu Lusiana Samosir di beliau punya rumah yang lain di rumah doa saya tidak bisa disebutkan disini alamatnya terus kemudian saya akan ada di Surabaya saya akan berkotbah saya akan sampaikan dan akan berdoa di Surabaya paling tidak sekitar 30 orang kurang lebihnya saya akan berada di Surabaya kalau di Jakarta begitu banyak sekali sudah masuk ke dalam grup-grup pemirsa dan itu dari jauh ada dari Bogor ada dari Tangerang kalau tidak salah dari Bekasi pemirsa datang ke situ apakah anda mau anda akan mendapat makalah anda tinggal memotokopi sendiri powerful pemirsa anda kalau lihat motivator anda kaget oh rupa-rupanya rupa-rupanya dari sini rupa-rupanya dari sini ini untuk bisnis untuk rumah tangga untuk kerukunan deklarasikan anda tonton di Facebook Yesus Juru Selamat Yesus Juru Selamat ada deklarasi tapi ini lengkap sekali pemirsa anda datang anda tinggal memotokopi tetapi yang tidak datang ya mohon maaf saya tidak lengkap di Facebook ya di Facebook ini tapi anda tetap menonton di Facebook ini sebab maksudnya saya belum lengkap masih satu persatu masih satu persatu pemirsa demikian pemirsa saya harap anda bisa mengerti sebab saya juga punya kesibukan harus banyak belajar harus punya banyak waktu dengan Tuhan saya tidak bisa memberikan apapun tentang rohani kalau saya tidak dekat dengan Tuhan kalau saya tidak bisa mendapatkan sesuatu dari Tuhan untuk saya berikan kepada anda kalau saya tidak punya uang bagaimana saya bisa memberikan uang betul bagaimana saya memberikan tuntunan Tuhan kalau saya tidak bisa kalau saya tidak mendapatkan tuntunan dari Tuhan jadi saya perlu banyak waktu nanti saya di Jakarta memang dari jam 8 pagi sampai jam 11 malam tetapi saya ada break ada istirahat untuk recharge untuk recharge kembali di Surabaya juga benemikian saya akan ada di Surabaya itu dari tanggal saya akan sampai di Surabaya saya sebutkan kalau di Surabaya di Indonesia saya tidak di Surabaya pelayanannya mulainya tibanya di Surabaya saya tidak bisa sebutkan saya akan mulai pelayanan dari jam 8 dari jam 8 pagi sampai jam 11 malam juga itu terus mendoakan pemirsa mendoakan anda hubungin ibu Sutik Maria atau ibu Riani ya anda hubungin ya saya akan berdoa akan terus berdoa 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 tapi saya ada breaknya pemirsa supaya jangan sampai ibarat saya dan anda mau naik gunung setiap saya dan anda mau naik gunung pemirsa itu ada masa-masa istirahat supaya apa supaya kita dapat energi kembali pemirsa supaya kita dapat energi kembali terus kemudian setelah kita mendapat energi kita akan naik lagi pemirsa demikian juga dalam kerohanian saya dan anda kita perlu istirahat yang penting bukan turun karena saya tahu saya dan anda akan naik naik istirahat bukan turun naik-naik istirahat di charge kembali naik lagi haleluya saya dan anda lebih dari pemenang saya mau informasikan penting sekali asal anda benar-benar menonton dan melakukan tuntunan Tuhan Yesus Tuhan Yesus Kristus untuk tahun 2019 anda akan diberkati diberkati kesehatan anda diberkati keuangan anda diberkati dengan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus yang melampaui segala akal sebelum itu saya ingin menyampaikan terima kasih kepada anda saya berdoa saat ini Bapak berkati setiap para penonton yang menonton video ini yang sudah membagikan melalui WhatsApp di YouTube yang saya akan upload Bapak ke YouTube saya berdoa berkati yang sudah membagikan supaya namamu dipermuliakan makin banyak jiwa-jiwa diselamatkan makin banyak orang-orang Kristen anak-anakmu Bapak tidak berteriak-teriak karena tidak ada duit untuk berobat tidak ada duit untuk bayar kontrakan saat ini aku berdoa untuk berkati keuangnya berkati berlimpah-limpah Tuhan yang membagikan video ini kepada rekan-rekan orang-orang Kristen yang lain supaya diberkati menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu haleluya amin amin saya kira ini dulu pemisah sampai ketemu di lain waktu Tuhan Yesus Kristus memberkati saya dan anda berlimpah-limpah amin 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 amin